Hal yang menurut saya sangat penting ya You have to keep your things private Dalam arti komunikasi itu penting Komunikasi penting ya Nah tapi kalau misalnya ada masalah Dengan satu sama lain Komunikasikan ya ke orang itu Jadi I will never, we will never tell Like for example saya ada problem Jangankan ke temen gitu kan Kemertua atau ke orang tua Jadi kita gak pernah tuh ceritain bahwa Iya nih ada masalah sama istri kayak gini Ada masalah sama suami ke siapapun juga Karena kalau you have problem You should talk to the person itself gitu Jadi itu sih makanya kita gak pernah kayak Ya kalau ada masalah ya langsung aja ke orang Kita gak pernah cerita, kita gak pernah curhat Kita juga bahkan gak pernah minta opini Orang lain juga gitu Karena kan again mereka cuma ada outsider Kenapa gak langsung aja gitu Talk about it gitu To the person Jadi itu satu hal yang menurut saya important Asumsi itu kan yang seringkali Justru malah membunuh relationship kan Asumsi yang seringkali membunuh relasi gitu Ya jadi ya lebih baik Mendingan pahit-pahitnya diomongin Tapi bukan berarti langsung ya Gak semua hal juga begitu Oh saya gak suka langsung diomongin Karena itu kan reactive Ya sometimes kadang-kadang kita juga harus Reflection juga kan Ini bener gak sih gitu kan Apakah do I take part in this situation gitu kan Apakah ada bagian dari kita yang membuat ini terjadi Apakah mungkin ini salah Jadi biasanya kalau buat saya itu Biasanya pasti udah diproses dulu nih Bener gak ini segala macem Dan kalau misalnya menurut saya bahwa Oh kayaknya ini harus dikomunikasikan deh gitu kan Untuk meng-clear up this misunderstanding Or what so ever gitu Supaya ini gak jadi asumsi Ya cari waktu yang tepat dan Dan bicarakan gitu Dan itu sometimes gak harus langsung satu hari ya Bisa jadi mungkin 2-3 hari kemudian gitu Atau mungkin satu minggu kemudian Di saat yang tepat You can actually bring this up gitu Tapi menurut saya Ya relationship kan Memang harus seperti itu Karena kalau misalnya Kamu pendam dan kamu gak komunikasikan ya Jadi yang awalnya kita bersama nih Terus ada sedikit perbedaan Perbedaan kecil gitu Tapi kan kita diemin Lama-lama jadi besar Lama-lama jadi besar Dan suddenly kamu akan merasa bahwa Who is this person? I don't know him anymore Saya udah gak kenal dia lagi Karena kamu gak pernah in sync Kamu gak pernah mensinkronize Ya jadi harus terus disinkronize Karena kalau gak nanti Kita sudah menjadi orang yang berbeda Termasuk juga mensinkronize Pemikiran dan priorities ya Karena Again kalau itu gak disinkronize Everyone kan change Setiap orang pasti berubah Itu gak mungkin gak berubah gitu Iya Tapi kalau kita tetep Mensinkron Mengkomunikasikan Dan mengupdate Dan mengupgrade Ya itu akan lebih menyatukan sih Di aplikasi Merry Riana Tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya Artikel yang up to date Post inspirasi Koleksi merchandise Workshop dan seminar Yang bisa kamu dapatkan free Dan download sekarang juga gratis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax